Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudariku yang seiman dan seagama Marilah kita belajar bersama mengenai Sadhus Dariah Pengertian Sadhus Dariah Sadhus Dariah terdiri dari dua kata Asad dan Azariah Kata Asad merupakan kata benda abstrak dari Sadda Yasudhu Saddan Yang berarti menutupi sesuatu yang cacat dan menimbul lubang Sedangkan Azariah berarti sarana, jalan, dan sebab terjadinya sesuatu Sedangkan secara terminologi Kata Sadhus Dariah berarti memotong jalan kerusakan Sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut Kemudian kedudukan Sad Azariah Imam Malik bin Ahmad bin Hanbal menjadikan Azariah sebagai dalil lukum syarat Sementara Abu Hanifah dan Imam Syafi'i terkadang menjadikan Sad Azariah sebagai dalil Tetapi pada waktu yang lain menolaknya sebagai dalil Sebagai contoh Imam Syafi'i memperbolehkan seseorang yang akan ujur meninggalkan salat jumat dan menggantinya dengan salat juhur Namun hendaknya ia mengerjakan salat juhur secara diam-diam agar orang yang melihat tersebut tidak salah sangka bahwa ia meninggalkan salat jumat secara sengaja Macam-macam Sad Azariah Sad Azariah dilihat dari segi kualitas kemaksa datanya Imam Asyafi'i membagi yang menjadi 4 macam Yaitu 1. Perbuatan yang membawa kepada tutup kemaksa datan yang pasti Misalnya seseorang dengan sengaja mengkali lubang di depan rumah orang lain pada waktu malam Sehingga pemilik rumah tersebut masuk ke dalam semua yang dibuat tersebut Maka orang tersebut dikenakan hukuman karena sengaja melakukan perbuatan tersebut Kedua, perbuatan yang jarang membawa kepada suatu kemaksa datan Misalnya menjual makanan yang jarang mengalui kemaksa datan Ketiga, perbuatan yang kemungkinan besar membawa kepada suatu kemaksa datan Misalnya menjual senjata pada musuh yang digunakan untuk membunuh Yang ketiga, perbuatan yang pada dasar yang boleh dilakukan karena mengatur kemaksa datan Akan tetapi bisa juga membawa kepada suatu kemaksa datan Misalnya jual beli dengan harga yang lebih tinggi karena tidak dibayar dengan kuantan Zariah dilihat dari segi kemaksa datan yang dibindungkannya Ibnu Qayyid al-Jawziyah membaginya menjadi 2 macam Yang satu, perbuatan yang membawa kepada suatu kemaksa datan Misalnya meminum minuman keras Yang kedua, perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan Karena membawa kepada suatu kemaksa datan Akan tetapi dijadikan suatu alasan untuk melakukan perbuatan yang haram Misalnya sengaja menikahi seorang jandang Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan Karena membawa kepada suatu kemaksa datan Akan tetapi dijadikan suatu alasan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram Misalnya seorang lelaki menikahi seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar perempuan tersebut dapat kembali lagi kepada suaminya yang pertama setelah kita lakukan pembelajaran kita yaitu mengenai pandangan ulama mengenai sadhus zaryah tidak semua ulama sepakat dengan sadhus zaryah sebagai metode menentukan hukum secara umum berbagai pandangan ulama dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yang pertama yang menerima sepenuhnya yang tidak menerima sepenuhnya dan yang menerima sepenuhnya alasan para ulama yang menerima sadhus zaryah yang pertama imam syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan huzur dan yang kedua Hanafi'ah dan syafi'i'ah menerimanya apabila mafsadat akan benar-benar terjadi dasar pegangan ulama yang menerima sadhus zaryah adalah kehatian-kehatian di dalam di dalam tentukan maslahat atau mafsadat yang akan diterima apabila mafsadat lebih dominan maka boleh digunakan apabila sebaliknya harus ditinggalkan dan apabila sama kuatnya maka harus membuat berisik menolak kerusakan ditambahkan ketiba mengambil kemaslahatan alasan ulama yang menolak sadhus zaryah yaitu imam Hanafi'i dan Maliki sebagai contoh ia mengharamkan perkawinan seorang laki yang sedang sampai keras dikhawatirkan di dalam dunia penyataan tersebut ditolak oleh indahazm karena dengan jelas ia telah melarang sesuatu yang dihawalkan yaitu perkawinan sekian pelajar kita pada hari ini untuk memperoleh barang pada hari bahwa mari kita bersama-sama mengucap lepas hamdak Alhamdulillah Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh